Hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Hadirnya orang ketiga dalam perkawinan adalah cobaan terberat dan paling sering terjadi dan menguji komitmen Pak Sutri. Mungkin ada yang melakukannya diam-diam, tapi tak ketahuan. Ada juga yang akhirnya terciduk. Ada yang memutuskan bercerai, namun tak sedikit pula yang tetap bertahan. Cepat atau lambat, beberapa di antara mereka ada yang akhirnya membuat pengakuan telah berhianat atau masa bodoh jika ketahuan. Contohnya pada sejumlah publik figur berikut ini. Kalian simak ya, deftar artis yang belak-belakan mengaku pernah selingkuh. Tapi nih sebelum lanjut, pastikan dulu kalian gak lupa menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar kalian selalu tahu konten hiburan terbaru setiap hari. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani Rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianti yang harmonis selama lebih dari satu dekade mendadak rusuh dan berakhir perceraian di tahun 2008. Teman duet Maya di Dua Ratu dituding jadi biang keroknya. Mulan Jamila disebut sebagai pelakor hingga membuat ayah dan ibu Al-Eldul itu bercerai. Namun, pengakuan yang dibuat oleh pasangan ini bukan soal perselingkuhan 13 tahun silam, melainkan tentang penuturan Dhani yang doyan selingkuh dalam acara Logika Ahmad Dhani. Dhani pun beralasan jika ia berselingkuh tanpa pakai hati. Sementara itu Mulan mengatakan suaminya itu selingkuh pakai bodi. Tora Sudiro dan Mika Amalia Mika Amalia dan Tora Sudiro mulai dekat dan terlibat cinta lokasi saat keduanya menjadi talent dalam sitkom ekstravaganza di era 2000-an. Tora bahkan pernah dikabarkan digerbek oleh mertuanya sendiri saat berkencan dengan Mika Amalia di Hotel Topaz Bandung pada tahun 2009 silam. Meski sempat berselingkuh dari pasangan masing-masing, kini Mika dan Tora pun telah menikah. Keduanya pernah mengakui perselingkuhan mereka di YouTube channel Soleh Solihun, 3 Second TV. Saat pacaran, mereka kerap berduaan secara sembunyi-sembunyi. Gisela Anastasia Mantan istri Gading Martin, Gisela Anastasia, juga tak lepas dari jerat perselingkuhan menyusul skandal video Asusila yang heboh di awal 2021. Video tersebut memperlihatkan Gisela sedang bersama pria lain bernama Nobu. Ibu satu anak itu pun akhirnya mengakui bahwa video tersebut diambil pada tahun 2017. Padahal saat itu ia masih berstatus istri Gading Martin. Tak hanya sekali saja bersama, belakangan diketahui jika Gisela Anastasia dan Nobu disebut melakukannya lebih dari 5 kali. Chris Dayanti dan Raul Lemos Bukan mengaku belak-belakan kehadapan penggemar dan publik, Chris Dayanti justru terang-terangan berselingkuh di depan anaknya sendiri, Aurel dan Azriel. Dalam sebuah video wawancara, Aurel dan Azriel mengungkap jika kru dan manajer Sang Diva sebenarnya mengetahui bahwa KD memiliki pria idaman lain. Padahal saat itu KD masih merupakan istri sah Anang Hermansyah. Dengan polosnya Azriel yang kala itu masih berusia 9 tahun, menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan sosok yang dipanggilnya Om dan menyebut bahwa KD selingkuh di belakang ayah kandungnya. Zekli Setelah bertahan 10 tahun, Nava Urbah akhirnya menggugat cerai Zekli karena sudah tak tahan dengan perselingkuhannya berkali-kali dengan banyak wanita. Bahkan ada yang sampai hamil 7 bulan. Pengakuan itu sendiri meluncur dari mulut Zekli pada Nava Urbah. Zek bahkan curhat pada Nava jika ia berpacaran dan jatuh cinta pada seorang wanita. Selama beberapa waktu, Nava berusaha menerima perselingkuhan suaminya itu dan berharap suaminya berubah. Ia bahkan pernah mempersiapkan kencan suaminya bersama selingkuhannya dengan menyiapkan kondom. Namun karena tak kunjung berubah, Nava akhirnya menggugat cerai. Ritchie 5 Minutes Ritchie vokalis band 5 Minutes beberapa waktu lalu sempat jadi sorotan publik. Hal itu disebabkan oleh kabar perselingkuhannya dengan Fernita Shabila pada tahun 2019 silam. Ritchie pun mengakui kebenaran tersebut. Dalam pengakuannya, Ritchie mengakui love dan menyesal. Ia juga meminta maaf kepada sang istri Angel Kulbiah, Kedua anaknya dan mertuanya karena telah sempat mengecewakan. Untung saja pihak istri dan keluarganya memaafkan. Kini, Ritchie dan Angel tetap langgeng hingga sekarang. Cutari Presenter cantik Cutari sempat terlibat skandal video Asusila dengan Ariel Peter Pan atau Ariel Noah pada tahun 2010 silam. Padahal saat itu Cutari masih merupakan istri sah dari Johannes Yusuf Subrata. Presenter cantik itu mengaku jika perempuan dalam video tersebut adalah dirinya dan membenarkan dirinya berselingkuh. Meski Yusuf mengaku memaafkan dirinya, Cutari kemudian digugat cerai oleh Yusuf pada tahun 2014. Lagi-lagi karena isu perselingkuhan Cutari dengan Richard Kevin yang kini menjadi suaminya. Ayus dan Nisa Sabian Terendusnya skandal perselingkuhan dua personil Sabian yakni Ayus dan Nisa yang dibongkar oleh istri dan saudari Ayus berakhir dengan perceraian. Hal itu makin jelas ketika Ayus akhirnya memutuskan untuk tampil kehadapan media dan mengakui bahwa dirinya telah hilaf selama dua tahun lamanya. Tak lupa Ayus meminta maaf kepada sang istri, keluarga, rekan-rekan satu band, serta semua yang tidak nyaman dengan kehilafan antara dirinya dan Nisa Sabian yang 10 tahun lebih muda darinya itu. Sejak pengakuan itu, Ayus dan Nisa pun tak canggung lagi tampil berdua di hadapan publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!